Sat Reskrim Polres Batanghari berhasil mengungkap kasus penggelapan dana nasabah dari Bank BRI Muarobulian Dan diduga kasus tersebut dilakukan oleh mantan pegawainya, mantan teler bank tersebut Dan diduga telah melakukan penggelapan dana tersebut sejak tahun 2017 lalu Gimana informasinya? Kita pantau di Pantauan Bang Jek Aksi nekat dugaan menggelapkan uang nasabah Bank BRI KCP Muarobulian sebesar 1,5 miliar rupiah Yang dilakukan mantan teler BRI KCP Muarobulian dengan modus program simpanan hadiah langsung Sebanyak 11 nasabah menjadi korban penipuan N Dimana uang hasil penggelapan tersebut telah dikembalikan sebesar 4,75 juta rupiah Dan 1,1 miliar lainnya habis digunakan oleh terduga pelaku N Ibtu Geger Mahdi, kanit pidum Satreskrim Polres Batanghari Membenarkan bahwa N, yang merupakan mantan karyawan Bank BRI Kantor Cabang Muarobulian Yang sebelumnya menjabat sebagai teler, lakukan penipuan dan penggelapan uang nasabah sebesar 1,5 miliar rupiah Tersangka N memulai aksi penipuannya sejak tahun 2017 hingga 2020 lalu Setelah diketahui pelaku kemudian berhenti bekerja di Bank BRI KCP Muarobulian Selanjutnya pada 29 September 2022, manajemen Bank BRI KCP Muarobulian Melaporkan N ke Satreskrim Polres Batanghari Hingga N berhasil diamankan polisi dan mengakui perbuatannya Setelah terjadi dugaan kegelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh karyawan Mengajak para nasabah dijanjikan untuk dengan sistem ada simpanan hadiah langsung Di beberapa masabah itu, dia bisa ambil dana masabah Sekitar 1,535,000,000 rupiah Dari sebuah seorang masabah, dari sebuah seorang korban Yang dia ambil, 1,535,000,000 rupiah tersebut Ada memang sebagian yang sudah kembalikan kepada para korban Sedangkan yang 1,770,000 rupiah Habis, dia gunakan untuk penggunaan sehari-hari Itu keterangan dari sini Sudah kami tetapkan tersangkai Sudah dapat? Akibat perbuatan yang tersangka dikenakan pasal berlapis Pasal 374 KUH pidana Tentang penggelapan dalam jabatan Serta pasal penipuan dan undang-undang perbankan Karena pelaku beraksi saat masih berstatus sebagai karyawan hupang BRI Dan berhenti dari karyawan BRI Saat ketahuan sekitar tahun 2020 Atas perbuatannya, pelaku diancam hukuman di atas 6 tahun kurungan penjara Selamat Riyadi, Jek TV, Melaporkan